Hai para pecinta antepi lovers dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya di channel candy lovers negas di episode kali ini tentunya akan semakin menarik seru dan pastinya menegangkan untuk terus kita saksikan dimana kali ini ketika abimana dan juga kinanti bertemu di sebuah taman pun akhirnya mereka saling berpelukan disini tentunya mereka pun saling melepas rindu karena kekhawatiran mereka yang begitu mendalam yang telah terjadi diantara mereka ya guys disini pun abimana akhirnya berhasil selamat begitu pula dengan kinanti disini tapi pun akhirnya datang dengan tepat waktu dalam waktu yang bersamaan bersama abimana disini sepertinya ketika mereka tengah berada di sebuah taman akhirnya penjahat itu pun berhasil melarikan diri karena mereka tidak mungkin akan melawan David dan juga abimana dalam waktu yang bersamaan namun sepertinya abimana dan juga David pun mengetahui ketika kedua penjahat tersebut lari namun mereka tetap saja membiarkannya karena yang terpenting kali ini abimana dan juga kinan telah bertemu dan selamat dari penculikan tersebut di adegan berikutnya terlihat Amanda yang begitu mencemaskan abimana disini apapun dia tengah menangis ya guys dan tentunya David pun mengetahui akan hal ini dia pun mengatakan di dalam hatinya betapa besarnya rasa cinta Amanda terhadap abimana dia pun mengatakan apakah dirinya bisa menjadi dan masuk ke dalam kehidupan Amanda sedangkan Amanda masih hatinya tersimpan rasa cinta untuk abimana dan mudah-mudahan saja disini Amanda memang akan secepatnya mengikhlaskan walau dirinya masih belum ikhlas seutuhnya untuk melupakan abimana karena rasa cinta yang ada di dalam hatinya masih tertanam begitu kuat ya guys namun David selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik bagi Amanda disini pun akhirnya David menyuapi Amanda ya guys karena David akan selalu melindungi Amanda adegan berikutnya terlihat bahwa si kumis tebal ini pun tentunya akan marah-marah kepada anak buahnya karena mereka telah berhasil membebaskan abimana dan mereka pun akan berniat untuk menculiki nanti sebagai gantinya namun karena keteledoran anak buah si berkumis tebal ini akhirnya mereka pun berhasil membebaskan abimana tanpa membawa kaki nanti tentu saja anak buahnya akan dicacimaki oleh si bos berkumis itu ya guys dan di adegan berikutnya terlihat bahwa abimana semakin kuat melakukan perlindungan untuk dirinya sendiri dengan menyewa beberapa bodyguard dan juga ledernya disini bimanapun tidak mungkin cukup untuk mengandalkan David saja karena kali ini memang abimana dan juga kinanti begitu terancam di rumahnya sehingga mereka pun membutuhkan perlindungan khusus dan perlindungan yang begitu ketat untuk menjaga keselamatan kinan dan juga anggota keluarga Sudirja tentunya dan kali ini pun tentunya tidak akan ada yang bisa untuk menyakiti abimana lagi dan kali ini sepertinya perusahaan abimana pun akan secepatnya mengalami kemajuan bukan kehancuran karena abimana telah menemukan jalan untuk kebangkitan berusahaan sixth tariffs kembali ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax budVり sub indo by broth3rmax Terima kasih.